Intro Demi terwujudnya pelayanan publik yang prima dan terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya untuk menghadirkan sistem pemerintahan yang baik dengan bersinergi dengan berbagai pihak. Termasuk perizinan, pelayanan dokumen dan investasi, hukum hingga layanan publik lainnya dalam satu pintu, yakni berupa Mall Pelayanan Publik atau MPP melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sistem integrasi tersebut diwujudkan dalam penanda tanganan nota kesepahaman MPP dengan beberapa OPD terkait, serta sejumlah instansi vertikal yang akan melakukan pelayanan di Mall Pelayanan Publik tersebut. Ini adalah merupakan perintah dari Kementerian PAN dan RP untuk menyatukan berbagai layanan publik di bawah satu pintu. Jadi berbagai macam layanan tersedia di DPM-PTSP. Memang seperti itu untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan publik mudah, cepat, ramah. Dalam kesempatan tersebut, pengadilan agama Kabupaten Bantul juga menyosialisasikan sistem manajemen anti penyuapan kepada seluruh pemangku kepentingan, forum komunikasi pimpinan daerah, dan instansi terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, yakni sebuah sistem yang dirancang untuk mencegah dan mengurangi resiko penyuapan di dalam organisasi. Sistem manajemen anti penyuapan tidak hanya penting bagi perusahaan atau organisasi, namun juga masyarakat, karena tindakan penyuapan dapat merusak tata kelola yang baik dan memperlemah integritas institusi. Penerapan sistem manajemen anti penyuapan ke depan diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola layanan pemerintahan yang baik dan mampu meningkatkan integritas organisasi. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV